Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang kesulitan dalam instalasi plugin. Jadi kali ini saya akan melakukan panduan singkat untuk instalasi pluginnya di Photoshop CS6. Saat melakukan instalasi Photoshop harus di-close dulu, ditutup. Jadi kita buka plugin. Pertama, float. Jadi di dalam DVD, plugin yang biasa saya pakai, portraiture, imaginomics, dan nickcolor. Namun di sini ada empat, saya akan coba memberi panduan. Sebenarnya untuk DVD tutorial, untuk instalasi itu bukan tanggung jawab saya. Karena saya fokus untuk editingnya, untuk proses di editing. Namun di sini saya akan memberi panduan praktis untuk instalasinya. Pertama untuk float, klik kanan, extract. Nah, kita pakai float yang 64-bit. Klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Buka my computer, say. Program file 64-86-bit. Adop. Adop. Photoshop CS6. Plugin. Paster. Oke. Kemudian. Kemudian. Kita masuk ke. Imageonomic. Kita ekstrak dulu. Klik kanan, extract hair. Oke. Nah, di sini ada tiga plugin yang biasa saya pakai, portraiture, dan noiseware, dan railgrain tidak pernah saya pakai karena belum sempat untuk saya otak-atik. Pertama portraiture, kita install. Oke. Noiseware. Oke. Di dalam. Nah, ini untuk seri number-nya, kagen-nya bisa di-extract. Di dalamnya nanti berisi ini. Oke. Ini namanya kagen. Jadi ini untuk seri, mengambil seri number di dalam. Imageonomic. Oke. Kemudian. Next software. Kita ekstrak. Dan karena di Photoshop saya sudah terinstall. Next software. Untuk memasukkan crack-nya. Seperti ini. Jadi, di dalam next software ada dua folder. Kita pilih medicine. Crack 64 bit. Oke. Ini yang kita butuhkan. Crack kita copy. Kita letakkan di dalam. C. Window. Sistem 32. Oke. Kita letakkan di sini. Ya. Oke. Ini apabila yang 64 bit ini tidak bisa. Yang crack 32 bit bisa kita copy. Gantian kita letakkan di tempat yang sama. Di window. C. Sistem 32. Oke. Kemudian untuk ke no like. Kita ekstrak dulu. Jadi, saat melakukan instalasi. Posisi Photoshop harus tertutup. Kita buka ke no like. Ini seri number-nya yang bisa kita pakai nantinya. Oke. Efek suite. Sebelas. Install. Dia minta seri number. Oke. Kita buka notepad. Ini seri number-nya bisa kita copy. Oke. Ya. Oke. Kemudian copy lagi dari tempat lain. Limit imagen. Oke. 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 Lamp孩 hybrid. kena like factory ini kita coba satu-satu ya oke ada Photoshop CS6 oke finish kita buka lagi oke sekarang kita buka Photoshop kita lihat sudah berhasil kah float belum masuk jadi bisa kita buka float kita copy kita taruh di tempat yang sama c ada Photoshop CS6 plugin oke kita tutup kembali kemudian kita buka lagi kita lihat float sudah berhasil masuk apa belum belum juga kita tutup kemudian berarti disini posisi float nya salah bukan di 86 tapi di program file adopt Photoshop CS6 plugin kita letakkan disini oke nah disini di C untuk 64 bit ada dua program file jadi untuk float apabila di kita copy paste di plugin Photoshop di dalam program file 86 tidak bisa kita copy kita masukkan di program file biasa oke sekarang kita buka lagi ya float masuk flaming pair ini float oke ya sudah berhasil jadi cara pakaiannya double layer flaming pair float oke ya kemudian kita buka portraiture ya kita buka noiseware ya kita buka kenolek ya ya selamat menikmati jadi untuk teman-teman saat instalasi portraiture apabila dia minta seri number bisa kita buka keigen dan untuk catatan lagi biasanya untuk crack-crack plugin photoshop sering hilang apabila terhapus oleh antivirus havas atau sejenisnya kadang dia menghapus keigen di setiap program jadi saat instalasi plugin photoshop lebih baik antivirus kita nonaktifkan sementara jadi ini keigennya dan cara pemakaian seri number pilih 3 plugin tersebut portraiture oke kemudian generate disini untuk mengambil seri number oke ini hasil seri number nya copy nah biasanya di dalam photoshop dia minta seri number dan datanya harus diisi lengkap oke noiseware juga demikian jadi kita pilih noiseware kemudian generate kita ambil seri number nya copy oke nah semoga semoga panduan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman terima kasih terima kasih atas kepercayaannya telah bekerja sama dengan saya telah percaya membeli DVD tutorial dari saya salam hormat dan salam sukses selalu untuk update DVD tutorial silahkan kunjungi www.facebook.com sokeartfotowork terima kasih bye sub indo by broth3rmax